Memilih material kaca untuk jendela itu gampang-gampang susah. Banyaknya jenis dan pilihan dapat membuat kita bingung. Pada video kali ini kita akan membantu kalian untuk merekomendasikan 6 jenis kaca untuk jendela rumah. Jadi stay tune! Kembali lagi bersama saya Devi, host dari channel Himalaya Buddy. Di channel ini kita akan membahas berbagai informasi yang unik dan menarik mengenai industri kaca, asitektur, ataupun interior. Seperti yang sudah dimensin di awal, kali ini kita akan merekomendasikan 6 jenis kaca yang bisa digunakan pada kaca jendela rumah. Seperti yang kita tahu, kaca jendela berperan sebagai pertukaran masuknya udara maupun cahaya ke dalam ruangan. Maka dari itu, untuk membuat kaca jendela, kita harus cermat memilih jenis material kaca yang akan digunakan. Berikut merupakan jenis material kaca yang dapat digunakan untuk jendela. Yang pertama, kaca esit atau kaca buram. Kaca esit atau kaca buram adalah penyebutan umum untuk jenis kaca yang diburamkan dengan teknik ETSA. Sehingga, bayangan yang nampak di balik kaca akan terlihat kabur dan buram. Jenis kaca ini cocok untuk jendela yang menginginkan fitur privasi. Dengan menggunakan material kaca ini, kebutuhan privasi pada ruangan akan terakomodir namun tidak mengorbankan pencahayaan yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Yang kedua, kaca dania atau kaca tekstur. Kaca dania adalah salah satu jenis kaca yang memiliki tekstur yang timbul pada permukaan kacanya. Tekstur yang timbul ini memberikan efek bias pada objek yang nampak di balik kaca. Kaca ini sangat digemari oleh para homeowner untuk dijadikan material kaca jendela. Karena salah satunya memiliki tampilan visual yang unik, kaca ini juga memberikan efek privasi bagi penghuni di dalamnya. Kaca dania ini memiliki beberapa motif favorit. Seperti dania moru, dania watercube, dania grain, dan dania floodlight. Selanjutnya, kami rekomendasikan kaca maxi flood atau tinted glass. Kaca ini direkomendasikan untuk kalian yang ingin mendapatkan efek visual berwarna pada kaca jendela. Warna kuat yang dihadirkan juga dapat sedikit membantu membuat interior di dalamnya terasa sejuk. Yang keempat, kaca maxi cool atau reflective glass. Selain kaca maxi flood, ada juga kaca maxi cool reflective glass. Kaca ini sangat cocok untuk kalian yang menginginkan ruangan sejuk, tanpa menggunakan banyak pendingin ruangan. Jenis kaca ini juga sangat cocok sebagai material kaca jendela. Kaca reflektif adalah kaca yang diberikan lapisan coating metal yang berfungsi untuk menolak panas matahari yang lebih efektif dari kaca maxi fluid. Karena permukaannya diberi lapisan coating reflektif, membuat jendela memiliki efek pantulan seperti cermin, jika dipandang dari luar ruangan. Yang kelima, kaca solar E atau low E. Selain kaca maxi fluid dan maxi cool, bagi kalian yang menginginkan tampilan jendela kaca yang bening, tapi tetap memiliki fitur penolak panas, kami rekomendasikan untuk ke kaca solar E. Yang keenam, kaca kristal atau kaca extra clear. Karena sifatnya yang transparan dan menghantarkan sinar matahari masuk melalui jendela, sehingga kaca jenis ini sangat cocok untuk konsep rumah modern yang menginginkan banyak natural light di dalam ruangan. Kaca ini memiliki distorsi kehijauan yang lebih sedikit dibandingkan kaca polos biasa, sehingga pandangan kita akan jauh lebih jernih jika memandang keluar jendela. Ada beberapa aspek yang harus kalian perhatikan sebelum memilih jenis kaca untuk jendela. Yang pertama, memilih desain jendela. Pada umumnya untuk mendapatkan estetika bangunan yang baik, model jendela harus mengikuti desain rumah secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan size dari jendela, karena size jendela ini nanti akan berpengaruh pada size material kaca yang dibutuhkan. Yang ketiga, memilih material kaca yang sesuai dengan desain dan fungsi jendela yang diinginkan. Yang keempat, memilih tipe instalasi. Bisa dengan mode jendela mati atau jendela yang dapat dibuka tutup. Semoga, video ini dapat membantu kalian menentukan material kaca jendela yang sesuai dengan kebutuhan. Jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut mengenai material kaca jendela, kalian bisa komen di bawah ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jadi stay tune untuk video berikutnya dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Himalaya Abadi dan follow kami di sosial media. Dapatkan produk-produk Himalaya Abadi juga di glas mat terdekat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Banyak 52 selanjutnya. Jangan lupa believedこんな jullie sirjanja. Jangan lupa subscribe yang网 Venice. Terima kasih.